Kenapa aku laku pay letter selalu ditolak? Oke halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman Yang pertama ya aplikasi kalian belum di update ya teman-teman Dan data KTP kalian belum jadi dimana diduk capil ya Nah jadi itulah faktor utama kegagalan Nah disini kalaupun KTP sudah jadi Nah teman-teman pernah gagal bayar telat satu minggu ya Nah disini bayar telat satu minggunya ada di beberapa aplikasi ya Misalkan kalian ada di Shopee Payletter Ada di Lajada Payletter Ada di GoPayletter Dan Gojek ya teman-teman pinjaman Gojek Semua yang jenis yang OJK Seperti Julo, Credipo Pilih telat bayar semua aplikasi yang disebutkan Maka ya gak menutup kemungkinan akan gagal Payletter saat mengajukan Bila belum lunas ya teman-teman Jarang belanja di aku laku belanja cash ya Nah disini belanja cash pertama buka akun aku lakukan Kalian belum punya nih Payletternya Itu kalian wajib belanja cash Mau pulsa ataupun data dan lain-lain Nah contoh disini saya sudah belanja di aku laku teman-teman Ini adalah histori untuk belanja saya Kalian lihat di pesan ya Nah kalaupun ada disitu Teman-teman lihat di pemesanan e-commerce atau notifikasi pembayaran Biasanya ada bekas ya teman-teman Bekas pembayaran barang Selain itu di kotak pesan masuk Juga ada berita tentang kenaikan limit ya Berupa ajakan dari aku laku itu sendiri Terkena BI checking karena pernah pinjam gagal bayar Terus di Sopi laja dajulo kredipo Nah terkena BI checkingnya itu dimana bang Nah biasanya kalau teman-teman punya es pinjam di Sopi Sebelumnya ditolak juga Nah karena BI checking ini sifatnya biasanya keperbankan teman-teman ya Karena perbankan sudah e-commerce berbentuk online Maka disini wajib pemutihan data ya Biar KTP atau teman-teman Diterima di aku laku Pernah pinjam ke bank cicilan belum lunas KPR, BRI, modal usaha dan lain-lain Nah KPR ataupun KTA itu kan ada di aku laku teman-teman ya Sekarang banyak sekali kayak di rakyat teman-teman Itu pinjaman KTA Nah itu biasanya harus pelan-pelan dan harus benar-benar sudah lunas teman-teman Jangan sampai terlambat Usia KTP masih 21 tahun ke bawah ya Nah sebagaimana yang disebutkan oleh aku laku Kalau KTPnya masih di bawah itu ya Belum bisa bekerja dan berpenghasilan biasanya ya Nah otomatis aku laku akan menolak ya Sarat mengajukan kredit aku laku itu Harus memiliki EKTP berumur minimal 23 tahun Itu juga minimal ya Artinya sudah berpenghasilan Insya Allah akan dikasih limit pilaternya Identitas tidak lengkap ya Yang dimaksud identitas tidak lengkap Saat kalian itu sebelum pengajuan pilater Disini teman-teman saat mengisi kenaikan limit Yang artinya limitnya itu belum aktif Teman-teman disini ada keuangan disini ada naikan limit ya Nah ini adalah identitas yang perlu diisi ya teman-teman Meskipun ini tidak utama syaratnya Tapi inilah untuk modal biar diterima ya Cukup isi kontak darurat Terus isikan otorisasi Shopee Nah seperti ini Berbarui kontak darurat Nah itu teman-teman ya Sebab-sebab pilater aku laku ditolak Semoga bermanfaat Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih